Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita sudah bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Realme C17 ini Yang menurut saya memiliki spesifikasi yang cukup lumayan dengan harga yang ditawarkan Dijual dengan harga Rp 2799 atau sekitar Rp 2.800.000 Realme C17 ini sudah memiliki RAM sebesar 6GB Dengan internal memorinya yang cukup tidak santui Beda dari yang lain Biasanya kalau merek lain itu RAM-nya 6GB, internalnya pasti 128GB atau 64GB Tapi Realme C17 ini memiliki internal memory sebesar 256GB Yang tidak akan habis-habis kalau cuma membuat simpan foto-foto saja Selain itu, dia juga memiliki layar sebesar 6.5Hz dengan resolusi HD+, 720x1600px Untuk masalah baterai, dia sudah memiliki baterai sebesar 5000mAh Dan sudah menggunakan USB Type-C pastinya Dan juga sudah quick charge 18W Dari segi spesifikasi cukup lumayan untuk harga di bawah Rp 3.000.000.000 Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas atau kita akan cek apa saja yang ada di dalam kameranya Seperti apa hasil foto dan videonya Apakah sebagus spesifikasinya atau malah berbanding terbalik Dan di kesempatan kali ini saya akan juga cek untuk hasil foto dan videonya Di siang hari, malam hari, indoor dan outdoor pastinya Ya para penasaran, langsung saja inilah dia Oke, sebelum kita cek fitur-fitur kameranya lebih dalam di sini Realme C17 sudah menggunakan 4 kamera untuk bagian belakangnya Yaitu ada 13MP kamera utama, 8MP kamera wide angel, 2MP kamera bokeh, dan 2MP lagi untuk kamera makro Sedangkan untuk kebutuhan selfie-nya, Realme C17 ini sudah memiliki kamera selfie sebesar 8MP Oke, sekarang kita akan buka di bagian kamera Oke, kita langsung dihadapkan dengan foto Ini foto biasa ya Ntar tegapin dulu Oke, ini foto biasa ya Dan foto ini biasa ini HDR-nya kita matikan dulu Oke Di bagian foto ini ada beberapa menu Di bagian atas di sini ada buat flash-nya Terus di sini di sebelah kanannya ada untuk HDR Kita bisa atur, bisa mati, aktif, atau secara otomatis Dan di sini juga ada aktifkan pemuat chroma atau semacam AI gitu lah Terus di sini juga ada filter warna yang cukup lumayan banyak Chromabi ada sekitar 15-an lah Ini untuk filter-filter warnanya Ini untuk di bagian kamera biasa Oke, kita geser dikit ke sebelah kanan Di sini ada settingan Di sini kita bisa atur bingkainya 4 banding 3, 1 banding 1, mau full atau 16 banding 9 Terus di sini juga ada timer Kita bisa atur 3 detik, 10 detik, atau nggak ada sama sekali Terus di sebelahnya ini ada pengaturan untuk kamera Tombol volume buat ambil foto, suara, lokasi, watermark, dan lain-lain Oke, kita geser bagian foto sudah Dan di bagian bawah sini Ini ada buat zoom Ini ada 1x zoom, 2x zoom, sampai 5x zoom Kurang lebih akan seperti ini Dan di sebelah sini, ini white angel Dia terletak di sebelah sini Ini untuk kamera white Nah, jadi kalau misalnya belum buat yang baru pakai Xiaomi Kalau nyari white angel di sebelah sini dia nih Si C17 ini Oke, dan di sebelah sini juga ada buat kecantikannya dong Banyak kalau Oppo, Vivo, terus Realme Ini dia cantiknya pasti banyak banget Kita bisa atur dari level 0 sampai 100% Cukup wow juga Oke, dari bagian foto sudah semua Kita geser ke sebelah kiri Atau di bagian video Di bagian video ini lebih sedikit menu-nya dibandingkan foto Di sini cuma ada flash Di sini ada filter warna Yang cuma tersedia sekitar 10 filter Oke, kita bisa atur untuk filter-filter warnanya Sesuai dengan kebutuhan Dan di bagian sini ada sebuah settingan Settingan untuk videonya Di sini mentok di ukuran 1080 dengan 30 fps Oke, sudah Terus filter sudah Ini sudah Terus di bagian bawah ini juga sama Kita juga bisa menggunakan video white angel Terus di sini ada 1x zoom 2x sampai 5x zoom Dan untuk perekaman video dia juga bisa menggunakan filter cantik lagi Sampai 100% Pokoknya kalau bawa cowok nggak bakal kepake Si fitur-fitur kayak gini Oke, kita lanjut lagi Di sebelah kirinya lagi Di sini ada untuk bagian mode malam atau next skip Di malam ini juga sama kurang lebih Cuma filternya dia lebih sedikit ya Cuma ada 4 filter kurang lebih Terus selain filter Bisa buat white angel juga 1x zoom, 2x zoom, dan 5x zoom Oke, foto sudah, video sudah Mode malam sudah Kita geser lagi ke sebelah kanan Atau untuk di bagian potret Atau buat bokeh-bokehan lah istilahnya Di sini, di bagian atas ini Bokehnya kita bisa atur berapa persen? 59 Dari 0 sampai 100 Cuma ada titiknya di sini Di titik 60 Jadi, kalau untuk ukuran standarnya itu di angka 60% Nggak lupa juga di sini ada filter warna lagi Yang kurang lebih tersedia 6 filter Jadi, kita bisa pilih-pilih untuk filter warnanya Dan cuma ada settingan standar Cuma ada timer Dan pengaturan lebih lanjut Potret sudah Dan sini juga nggak tinggalan ada cantik lagi dong Jadi, sudah bokeh ditambah cantik Tambah glowing lagi dah tuh Di cantik ini sampai ada 100% Sama 0 sampai 100% Oke, lanjut kita ke bagian selengkapnya Di bagian selengkapnya ini Dia ada ultra macro camera Ada google lens Ada selang waktu Mode pakar ataupun lama Eh, sorry Mode pakar atau profesional Dan ada panorama Sip Itu kurang lebih untuk menu menu kameranya Dan Dari tadi saya nggak nemu untuk slow motion ya Jadi, kalau misalnya teman-teman yang nanya Bisa slow motion apa nggak Di sini sih saya nggak nemuin untuk slow motionnya Oke Kamera belakang sudah Kita geser ke bagian kamera depan Sip Di bagian kamera depan sini Oke, ini kelihatan ya Buka saya nggak seberapa ini Oke Di bagian kamera depan di sini ada foto Foto sama Di sini ada buat cantik Cuma kalau untuk bagian depannya ini Dia lebih lama lagi cantiknya Kita bisa mulusin, tirusin, belokin, tembemin Pokoknya semuanya bisa mancungin Dipesekin juga bisa di sini Banyak banget untuk filter-filter cantiknya Parah banget kalau buat cowok Oke, terus Di bagian atasnya di sini ada flash, HDR Filter warna Untuk kamera depan ada kurang lebih sekitar 15 filter juga Jadi bisa foto-foto ala-ala monochrome begitu Terus setting Ya standar lah ya Ada bingkai Timer Dan Pengaturan Kita geser ke sebelah kiri Di sini ada video Video juga standar Di sini nggak ada Filter ada Cuma ada 4 filter Apa berapa ini Oh sorry banyak Ada 10 filter kurang lebih Untuk bagian videonya Dan Ada juga Di sebelah sini Kita bisa atur cantiknya lagi Jadi Untuk kamarnya ini cukup Komplit Mau cantik depan Bisa cantik belakang Bisa foto cantik Video cantik Semuanya jadi cantik Oke Udah Kita geser ke sebelah kanan Foto video Sudah kita ke bagian Portrait Ini untuk bokeh-bokehan Bokeh ini kita bisa atur Untuk bokehnya Berapa persen Sama bagian belakang 0-100 Dan kita juga bisa Masih pakai Cantik-cantikan lagi Mau seberapa cantik kamu Di sini Bisa 100% cantik 50% 60% 70% Pokoknya bisa Di sini Ada filter warna Yang terdiri Kurang lebih sekitar 5 filter Ada Abu-abu Pink Pokoknya semuanya ada di sini Dan Di bagian Selengkapnya Di sini Cuma ada Buat panorama Dan selang waktu Yap Setelah Operak-operak bagian kameranya Saya gak nemuin Untuk bagian slow motion Di sini Oke Kita tes sedikit Untuk fotonya Pemanasan ya Untuk kamera depan Ini untuk Saya akan mencoba Untuk foto biasa Ini foto biasa Ini warna pink Oke Dan ini Kita coba Untuk Makro Kurang lebih akan Seperti ini Warna pink Sip Oke Itu tadi Hasil Sorry Itu tadi Fitur-fitur yang ada Di bagian kamera Si realme c17 ini Dan sekarang Inilah dia Hasil foto dan video Dari Realme c17 Dan ini dia Perekaman kamera depan Resolusi 1080 dengan 30 frame per second Buat jalan Inilah dia Hasil perekaman video Kamera belakang Dari realme c17 Ini buat jalan Dengan resolusi 1080 dengan 30 frame per second Lihat tayo Lihat tayo Terima kasih telah menonton! 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 Dan buat kalian yang suka dengan video seperti ini Silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe channel sesuai harga pastinya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!